Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edisi Rihlah Masjid ke-56 beralih ke Kabupaten Pamekasan Tepatnya ke Masjid Nurul Huda di Dusun Barat, Desa Cekuk, Kecamatan Telanakan Rumah ibadah ini sangat strategis, lantaran dilalui jalan nasional dan berdampingan dengan Terminal Rungkus Kewati Pamekasan Tak ayal banyak sekali jamaah yang bukan dari sekitar tempat ibadah tersebut Selain itu masjid ini juga tidak jauh dengan kampus negeri satu-satunya yang berbasis Islam, ialah IAIN Madura Sehingga banyak juga jamaah dari kalangan mahasiswa atau sifitas akademika masjid tersebut Walaupun banyak jamaahnya tidak sebatas dari warga setempat, namun tidak banyak yang tahu Masjid tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Suharto Presmenya itu setelah mendapatkan bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Untuk renovasi total pada tahun 90-an Sehingga saat ini masih terdapat prasasi tanda tangan Suharto Serta masjid tersebut juga memiliki nomor identitas masjid nasional Tapi sejatinya masjid Al-Hudha sudah berdiri sejak tahun 1980 Namun kala itu hanya masjid ala kadarnya, ialah hanya bangunan semi-permanen beralaskan Ubin Kegiatan di masjid Nurul Huda itu cukup padat, ialah tidak sebatas sholat berjamah 5 waktu dan sholat Jumat Melainkan menjadi tempat muslimat menggelar pengajian setiap bulan Serta terdapat kuliah 7 menit atau kultum sebelum sholat tarawih setiap bulan suci Ramadan Program yang jelas yang berjalan itu malam jubat manis Malam jubat manis itu biasanya habis sholat isya Yang dihadiri oleh ibu-ibu muslimat Terus isinya ya biasa Pembiayaan sulawat, perutubul hadad Dan ya isi pengajian Sebentar aja paling setengah jaman lah Paling lama setu jam itu Itu pun bergantian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!